Kemudian diadukan Tuhannya dipanggil Ini kudakmu mencuri Karena kamu tidak memberikan Kebutuhannya yang cukup Maka aku memberikan Hukuman takzir kepadamu Yang dihukum Tuhannya Dan dihukumnya gak bisa Dengan denda Kata Umar yang namanya takzir Tidak bisa kau beli dengan harta berapa banyak pun Berarti mindsetnya udah beda Mindsetnya jadi beda Kata dia ini konsep kekuasaan Kalau pakai la ilaha illallah Yang menderita pemimpinnya Jadi Kok jadi gue yang kerja Karena la ilaha illallah itu Membuat kepemimpinan Menjadi bukan sebuah Kemuliaan dan kebebasan Tetapi keterikatan dan tanggung jawab Berarti tergantung niat Dan pemahaman sebenarnya Makanya kalau ada orang Menerima kekuasaan Dengan niat gitu ya Dengan niat apalagi itu Di tengah umat islam Dengan niat untuk menjadikan Kekuasaan itu untuk Kepentingan dirinya Dia lebih oon dari Abu Jahal Karena Abu Jahal faham Kalau pakai la ilaha illallah itu Kekuasaan itu menjadi sangat terbatas Terikat dan tanggung jawabnya sangat besar Kalau pakai la ilaha illallah Berarti yang berkuasa Allah Bukan dia Berarti dia hanya surfing Dia surfing dan dia adalah Yang paling lemah diantara semua Berarti disini Kisih-kisihnya adalah Cari mereka yang Sangat takut sama Allah Faham bahwa kekuasaan ini Bukan privilege Tapi amanah Nanti dia akan bertanggung jawab dengan itu Dia akan dimintai bertanggung jawab Ini menarik ya Dan tentunya juga Kita tinggal cari diantara Para yang sekarang sedang berkontestasi Nah sekarang gini satu Kan Abu Eh Abu lagi Abu Bakar Atau Rasulullah SAW ketika menjabat sekalipun Pasti pernah menghadapi Yang namanya Komplain Kritik Iya pasti Oposisi Respon mereka seperti apa sih? Menarik ya Kalau Abu Bakar sudah mendeklare Dari awal bahwa Kalau kalian Melihat aku Berada di jalan Allah Tolong bantu aku Jadi kalimatnya itu Minta bantu Tolong bantu aku Tolong koreksi saya dong Tolong koreksi saya Bantu saya dong Tapi kalau saya Salah Tolong Saya diruskan Artinya Disini Abu Bakar As-Siddiq Berada pada titik yang Sangat bijaksana Menerima kritik Kompon Berani Mendiskusikan masalah Termasuk dengan Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu Waktu mau Sama Abu Bakar Ditunjuk jadi pengganti Kan Para sahabat komplain Wahai Khalifah Rasulullah Dulu saja ada Rasulullah Ada engkau Umar keras Sama kami Nanti kalau gak ada Rasulullah Gak ada engkau Dan Umar memegang kekuasaan tertinggi Di antara kami Habislah kami ini Kata Abu Bakar Enggak Coba kamu perhatikan Umar itu selalu Menjadi Penyeimbang Karena Rasulullah lembut Aku lembut Umar keras Tapi kalau aku dan Rasulullah Sedang tegas Umar justru Lembut Itu kata Abu Bakar Maka misalnya dalam Kasus Quran Umar usul Ini para hufat Para kurak Pada gugur Banyak yang syahid Kalau dibiarkan Nanti Quran hilang Kata Abu Bakar Enggak mungkin Quran hilang Kan Allah sudah janji Untuk menjaga Quran Iya kata Umar Tapi cara Allah menjaga Itu melibatkan kita Gitu ya Apa namanya Kami benar-benar Inna nahnu nazilna zikru Wa inna lahulah hafidun Kami yang benar-benar menurunkan Al-Quran Dan kami yang benar-benar menjaganya Kan kata Allah gitu Nah kan katanya Kami Bukan aku Kata Umar Maka pasti Kita perlu Mendapatkan Pahala Dengan Terlibat dalam Menjaga Al-Quran Sesuai dengan Perintah Allah Kata Umar Terus apa usulmu Kita tulis Jadi mushaf Jangan cuma dihafalan orang-orang Yang orang itu bisa mati Kata Umar Wah Umar Ini Rasulullah Gak pernah nyuruh begini nih Jadi Waktu itu tuh sudah Sudah apa namanya Dialog tentang Ini bit'ah atau bukan Itu sudah ada Jadi Ini juga Jadi menarik Kata-kata bukan Ya Umar Hati bit'atun ma'amaron Nabi Rasulullah Ini bit'ah Wah Umar Terus Allah gak nyuruh kita Nulis Quran satu mushaf Terkumpul tuh gak ada Kata Umar Kalau kita biarkan Dan Quran hilang Apakah engkau sanggup Ditanya di depan Allah Ya sudah Akhirnya kemudian Abu Bakar ngikut Jadi Masukan itu Sangat diterima Meskipun dalam konteks tertentu Umar menemukan Abu Bakar Kalau sudah tegas Tegas sekali Ketika Abu Bakar Mau memerangi orang Yang menolak Membayar zakat Pada zamannya Mikirnya Umar begini Ini ada Romawi Ini ada Persia Semua angkatan perangnya Mengarahkan pedang ke kita Ini ada Nabi-Nabi palsu Namanya Musailama Al-Kadab Al-Aswat Al-Ansi Mereka punya Pengikut-pengikut Banyak siap menyerang kita Ini ada Orang-orang ridah Orang-orang yang murtad Karena mereka Setelah Rasulullah Wafat Ngiraknya sudah selesai Mereka Mau angkat senjata lagi Kepada Islam Lah kok Abu Bakar Itu kepikiran Orang yang cuma Gak mau membayar zakat Mereka masih sholat Mereka masih sadat Mau diperangin juga Logikanya Umar adalah Musuhnya sudah kebanyakan Ngapain ditambahin Mereka ini cuma Gak membayar zakat Masih bisa kita Nantilah kita Kita prioritas akhirkan Kata Abu Bakar Wahai Umar Bukankah Allah Di dalam Al-Quran Menyatukan perintah Sholat dan zakat Wa'akimus sholata Wa'atus zakat Kata Umar Iya juga Cuman Gak Umar Kalau mereka menolak Memberikan tali Kekang unta Yang biasa mereka berikan Kepada Rasulullah Maka Aku akan perangin mereka Kata Umar Gila Pasukan kita ada berapa Musuhnya ada berapa Gitu kan Logikanya begitu Tapi karena orang-orang Yang menolak Memberikan zakat itu Jaraknya tidak jauh Dari Madinah Ketika Abu Bakar Bertindak kepada mereka Yang Murtad Yang Nabi Palsu Yang Romawi Dan Persia Kemudian tahu Waduh Ternyata Penggantinya Muhammad Hebat juga Cuma gak taat Satu aturan Ditindak seperti itu Dia berani Berarti dia kuat Pasukannya kuat Akhirnya semua Menahan diri Coba bayangkan Jadi Pada masa itu Kita gak pernah tahu Side efek yang disiapin Allah Berarti ya Iya Jadi ketegasan Abu Bakar Di satu titik Ketika Umar justru lembut Itu menunjukkan Di antara Maka selalu ada Dinamika Dan ini tentang Tentanggung Lomerat Ada yang lucu nih Zaman Abu Bakar Gimana Ada Orang-orang Yang di masa Rasulullah Statusnya mu'alaf Kan mu'alaf Berhak dapet Harta dari Betulmal Iya Dan mu'alaf Di zaman Rasulullah itu Mu'alaf gede Kayak Mu'awiyah bin Abi Sufyan Habis perang Jironah Dapet Satu lembah Isinya untah Gitu ya Sofan bin Umayah Dapet satu lembah Isinya kambing Langsung ma'amur gitu ya Jadi Mu'alafnya itu Gak kayak sekarang Dapet santunan Apa Bulanar Gitu gak Zaman itu Mu'alafnya itu Mu'alaf level Pemimpin-pemimpin Dan mereka diberi Dari Betulmal itu Harta yang banyak Nah Di zaman Abu Bakar Al-Akro' bin Habis Dan Uyainah bin Hisen Ini dua pemimpin Dari suku Tamim Al-Akro' bin Habis Dan Uyainah bin Hisen Ini Pemimpin besar Zaman Rasulullah kan dapet Dari Betulmal Jatah sebagai mu'alaf Padahal mereka orang kaya Dan pemimpin besar Mereka datang sama Abu Bakar Ya Abu Bakar Kan zaman Nabi kami dapet Jatah sebagai mu'alaf Kami minta sekarang Lalu Abu Bakar nulis Surat keputusan khalifah Agar mereka diberikan Harta dari Betulmal Sebagai jatahnya Untuk mu'alaf Nah pada masa itu Penanggung jawab Betulmalnya Umar bin Khattab Dibawalah surat itu Ke Umar bin Khattab Kemudian Sama Umar Dirobek-robek Mu'alaf apaan Kalian masa Islam Udah berapa lama Masih minta dianggap Mu'alaf 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 Gak sudi Gak ada Ini jatahnya fakir miskin Masih banyak yang harus diberikan Gak buat kalian Ketak Umar Ketakutan mereka kan Diamuk sama Umar Di Betulmal Menghadap Abu Bakar Ya Abu Bakar Khalifahnya siapa Kamu atau Umar Kami dapet surat perintah Dari kamu sebagai khalifah Untuk ngambil harta di Betulmal Sama Umar Dirobek-robek suratmu Jadi khalifahnya siapa Abu Bakar cuman ketawa Kalau soal itu Umar lebih tahu Untuk siapa Harta Betulmal Sehingga Kalau Umar mau jadi khalifah Aku persilahkan dia sekarang kok Jadi kalau soal keberpihakan Kepada orang-orang yang semacam ini Umar paling tegas Mungkin Abu Bakar mikirnya Ya udah deh Zaman Rasulullah mereka dapet Ya sudah sekarang dapet Tapi kata Umar Mu'alaf gimana Udah berapa tahun masuk Insya mengaku Mu'alaf terus Dan bukan orang gak mampu Gitu loh Semacam itu tuh Jadi tegas ya sama Kongloklat Nah itu Itu yang luar biasa Dan bahkan Di masa Umar bin Khotab itu Nanti akan ada kebijakan Misalnya Ada seorang pekerja Buddha Mencuri Nah kalau Kadang kan hukum itu Tajam ke bawah Tumpul ke atas Ya Di masa Umar Pencuri ini Ditanya sama Kenapa kamu mencuri Tuhan saya Tidak memberikan saya Makanan Minuman Dan pakaian yang cukup Padahal saya bekerja Untuk dia Siapa Tuhanmu Oh Kemudian diadukan Tuhannya dipanggil Ini Kudakmu mencuri Karena kamu tidak memberikan Kebutuhannya yang cukup Untuk dia Maka aku memberikan Hukuman takzir Kepadamu Yang dihukum yang itu Yang dihukum Tuhannya Dan dihukumnya Gak bisa Dengan denda Kata Umar Yang namanya takzir Tidak bisa kau beli Dengan harta Berapa banyak pun Maka takzirnya adalah Dipukul di depan umum Karena Enggak Karena dia tidak Memberikan haknya Kepada pekerja Maka dia dapat hukuman Dan hukuman itu Dalam bentuk hukuman Yang dipukul Dan dipermalukan Depan umum Dan itu tidak bisa Ditebus dengan denda Seberapapun Wah Jadi sejak saat itu Ngeri kali punya Budak Yang kita salah treatment Jadi ngeri dong Kan itu jadi peringatan Buat semua orang Orang akhirnya tahu Wah kalau begitu Kita harus memperlakukan Budak dengan baik Kalau enggak akan dihukum Kayak gitu oleh Umar Efek jirah jadi Efek jirah Apa namanya Kayak edukasi jatuhnya Sebenarnya ya Ada sisi edukasi Atau ada sisi terapi Gitu ya Bagaimana ya Dan Apa ya Keberpihakan kepada Masyarakat kecil itu Sampai pada level Dia Berhak dan merdeka Menentukan haknya Amru bin al-As Itu kan Membangun Benteng Fustad Di Cairo Ketika dia mau bikin Benteng Di Cairo itu Ada Satu Rumah orang miskin Udah Ditawar Berapapun Sama Amru bin al-As Untuk diganti Untung Bukan ganti rugi Orang itu Enggak mau Kenapa Pokoknya saya mau tinggal disitu Kalau itu rumah saya Saya enggak mau pindah Enggak mau aja gitu ya Enggak mau Ini Dari turun-temurun Saya disini kok Suruh pindah hanya Untuk dibangun Proyek negara kan itu Enggak mau Kemudian lama-lama Amru bin al-As Kesel Diancam Ketika dia diancam Dia Berangkat ke Madinah Ngadu sama Umar Saya diancam nih Gara-gara demi Proyek negara Saya disuruh Pergi Diiming-iming Uang sekian-sekian Saya enggak mau pergi Saya maunya disitu Siapa gubernurmu Amru bin al-As Baik Umar ngambil tulang Digaris pakai pedang Dikerat Bawa ini Berikan pada Amru Dibawa Ketika Amru bin al-As Mau menekan dia lagi Pindah enggak Pindah enggak ini Mau untuk proyek negara Enggak gitu kan Pindah enggak Dia tunjukkan Tahu ini apa Amru langsung Gemeter Ini dari Amru Iya Ini dari Umar Iya Baik Saya tidak mau mengganggu Kamu lagi Jadi Benteng Benteng Kota Fustad Itu yang harusnya lurus Bagus gitu kan Nah itu Jadi melengkung begini Sekarang begitu sekarang? Dulu waktu itu Sekarang masih ada gak sih? Enggak ada Itu jadi melengkung begini Karena Ini enggak mau digusur gitu Dan dia enggak mau digusur itu Haknya dilindungi oleh Pemerintah Pusat Dilindungi oleh Umar bin al-As Dan pesannya cuma segaris Tulang gitu Kata Amru ini Peringatan dari Umar Kalau aku gak lurus Aku diluruskan pakai pedang nih Jadi lebih baik proyeknya yang bengkok Tapi hak rakyat harus tetap tegak lurus gitu Ngeri kalau zaman dulu Tar biahnya udah Udah dapet ya Pemimpinnya juga begitu Dan level Merasakan tanggung jawab Sebagai pemimpin itu kan besar sekali Sehingga satu hari Usman bin Affan itu Kan dia punya padang gembalaan Itu bersebelahan dengan Padang gembalaan kekhalifahan Jadi ini Apa namanya Gembalaan milik negara Ini gembalaan milik Usman Itu sebelahan Kemudian Usman kan lagi disitu Ngawasi pekerja-pekerjanya itu Dia di sebuah kayak rumah panggung gitu ya Disitu Terus dia ngarah-ngarahin gitu kan Dia lihat ada orang tinggi besar Jalan Nutupin wajahnya Karena ada angin di gurun Kan membawa pasir ya Terus itu jalan kesana Usman mengenal itu Umar Itu khalifah ngapain disitu Hai meruluminin Anginnya keras Bada pasir kesini Enggak-enggak Ini tadi dihitung katanya Untanya kurang satu Unta milik negara Itu kurang satu Di padang gembalaan itu Yang nyari beliau sendiri Beliau nyari sendiri Ayolah biar aku suruh Orangku untuk mencari Amin Allah memenuhi kesini Gitu Kata Umar Enggak-enggak Usman Yang akan ditanya Bukan pekerjamu itu Tentang unta yang hilang Kalau satu unta Hilang disini Aku yang akan ditanya Allah Bukan 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 Terima kasih.